Rema hari ini, Masmur 25 ayat 14 Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Semuanya telah hilang, tidak ada harapan lagi, kata seorang pria kepada Norman Vincent Peale, penulis buku The Power of Positive Thinking. Norman tersenyum, penuh simpati, dan mengambil kertas. Ia menggambar garis tegak di tengah halaman dan menulis di kolom kiri yang hilang, lalu yang tersisa pada kolom kanan. Kita tidak perlu mengisi yang sebelah kanan, aku tidak punya apa-apa lagi, kata pria itu. Lalu, kapan kau bercerai dengan istrimu? kata Norman. Norman, hei, apa maksudmu? Aku tidak bercerai dari istriku, ia sangat mencintaiku. Norman pun berkata, baik, itu kita catat di kolom kanan. Nah, sekarang, kapan anakmu meninggal dunia? Setelah itu, ia melanjutkan beberapa pertanyaan berikutnya dengan pola serupa. Akhirnya, pria itu berhasil tersenyum dan berkata, Menarik sekali, segala sesuatu menjadi berbeda ketika kita bisa meresponi keadaan dengan optimis. Bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah pandemi COVID-19 sudah menghancurkan hidup dan hanya menyisakan keputusasaan? Dalam Alkitab, kita bisa menemukan kisah Nuh setelah air basurut. Saat ia keluar dari Bahtera, ia menemukan bumi porak-poranda. Tidak ada yang tersisa lagi. Namun, Nuh adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ia tahu Tuhan tidak akan membiarkannya celaka dan punya rencana yang indah. Sekalipun keadaan sangat hancur, ia bergerak untuk membangun kembali kehidupannya di bumi. Masalah memang banyak, tetapi ia bangkit dan berani mencoba hal yang baru. Ia tidak takut gagal. Sebelum Nuh, tidak pernah ada orang yang terpikir untuk mencoba membuat kebun anggur. Namun, Nuh berani melakukan sesuatu yang out of the box di jamannya. Semuanya justru terjadi pasca kehancuran dunia yang sangat mengerikan. Demikian pula dengan kita. Saatnya, sekarang kita melangkah dengan optimis. Percayalah, kita akan temukan terobosan ketika kita berani bangkit dan mulai membangun kembali kehidupan kita. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah kita, maka Tuhan akan memunculkan pelangi kemuliaannya bagi kita. Bagaimana kah kondisi pergaulan Anda dengan Tuhan? Mengapa pergaulan Anda dengan Tuhan dapat mempengaruhi respon Anda terhadap segala keadaan yang terjadi? Bagaimana Anda bisa meningkatkan hubungan Anda dengan Tuhan? Bapak yang baik, ampuni kami apabila selama ini kami membiarkan segala kesibukan dan situasi kondisi menjauhkan kami darimu. Ajar kami untuk kembali mendekat kepadamu agar kami bisa semakin mengenalmu dan memperoleh keberanian untuk bangkit kembali serta membangun kehidupan kami yang telah porak-poranda. Kami percaya, pelangi kemuliaanmu telah engkau sediakan bagi kami ketika kami mau bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan bisa meresponi segala keadaan dengan optimis. Terima kasih telah menonton!